Halo teman-teman, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya yang sama gue Oke teman-teman, kalian tentu masih ingat dong sama motor satu ini yang udah di depan gue CRF150 yang punya nama yaitu Galer, gas jalur air Jadi ceritanya kemarin itu kita udah ngejalur bareng, kalian juga liat kan videonya yang kemarin Waktu butut ngejalur bareng pertama kali, yang hampir mau menjual motornya Korban, korban, korban apa? Korban kepalsuan lumpur Iren tadi nggak dalam, datar gitu Iya, ternyata Jong Bantu Jangan mau sama yang diem-diem Oke, balik lagi Jadi kemarin udah pake ngejalur Terus karena berhubung yang naikin itu bobotnya kurang lebih 100 kg Dan ini kan motor masih standar Yang dirasa itu powernya kurang Yaudah, karena keluhan waktu kemarin nih Akhirnya kita Melakukan perubahan pada motor ini Pastinya mesinnya tentunya Kita akan Bor up Itu menggunakan piston yang cukup lumayan besar Dan juga bagian dalam-dalam lainnya juga kita akan ganti Seperti kerkas dan full ratio Barang-barangnya apa aja Nanti kalian bisa liat Kita sama-sama pantengin yuk Kita bongkar Yang tentu juga Kenal pot juga akan kita ganti Pengapiannya juga akan kita sesuaikan lagi ya, my friend Oke, my friend Kalau gitu kita langsung aja panggil Mas Yuryo Oke, my friend Jadi seperti biasa Sebelum kita melakukan perubahan Tadi Mas Yuryo juga udah melakukan Dino test Cuman kebetulan Bannya nggak kita ganti nih, perweng Jadi masih pakai Bahan tahu ya Atau ban pacul Sebenarnya Ada bagusnya Kalau kita nggak dino itu Bannya diganti Pakai ban radial Atau minimal ban standar lah Nggak seperti ini Tapi nggak apa-apa Karena kita udah ada basicnya Basic Standar motor ini Powernya Dan ini juga kita akan coba dino Udah dicoba malah Bukan udah akan Jadi ini hasilnya, my friend Jadi hasilnya itu Base powernya Ada di 8 horsepower Ini Dengan torsi 8,29 Newton Jadi disini kelihatan, my friend Disini tuh Hanya putaran bawah Dia bagus Tengah ke atasnya itu Dia akan menurun Nah, disini kita akan mencoba Untuk menggeser Grafiknya Agar putaran tengah dan atasnya Yang lebih bagus Oke, my friend Kalau gitu Pantengin terus channel R59 Racing Mantap My friend nih Sisa kemarin main Sepada Jorok Drop in the top Time to do me like John F. Kennedy I turn around and he cross me Yeah, that's a frenemy Said he won't hold But I'd rather just save my energy Drinking my pen No way guessing that it's a remedy Drop in the top Time to do me like John F. Kennedy Might catch me turning up Overdosing on Hennessy We lost a couple people Only thing left is a memory I rock and show And it look just like an assembly I'm dropping bars You ain't catching all these similes I'm in the field Trying to kick it Catch a penalty Just my pain away Cause I'm guessing it's a remedy Catch him down We ain't showing him my sympathy Sekarang udah bongkar Udah dicuci-cuci Sekarang kita tinggal pemasangan Jadi, langkah pertama Yang mau gue lakukan Adalah pergantian ratio Nah, disini tuh udah ada tuh Ini ratio aslinya Dan ini ratio yang udah kompetisi Atau ukurannya itu berbeda Dengan aslinya Jadi, kalau ratio aslinya itu Dia ukuran gearnya itu Lebih besar Menyebabkan mesin itu Nafasnya lebih pendek Atau RPM itu jadi lebih cepat Nah, kita ganti Berhubung ini kita sudah mau Bor up Dengan bor yang lumayan Kita ganti Rationya itu Yang lebih berat ukurannya Jadi, 1-5 Rationya itu Lebih kecil ukurannya Daripada aslinya Ini kalian bisa dapet Beli juga Banyak kok merek-merek Macem-macem ya Itu harganya Kurang lebih Kalau di online 2.700.000 Belum termasuk ongkos kirim Jadi, ratio ini satu set Nah, ratio udah Sekarang kita lanjut ke Kerkas Ini bagian vital mesin Nah, ini Kerkas aslinya Kita ganti Menggunakan yang handmade Jadi, ini kerkas yang Bikin itu Bitex Dari Jawa Tengah Dari Boyolali Kalian bisa lihat semua Di sini Ini ciri khasnya Bitex Jadi, ada titik nih 1 2 3 Dan ini juga Sudah dinaikin Stroke-nya Plus 2 mili Jadi, naik turun Itu totalnya 4 mili Gitu Kalian bisa lihat sini Pengerjainnya rapi banget Jadi, yang kita geser itu Pinnya ya Pinnya kita geser Itu naik Plus 2 mili Dan kalau misalkan Ditimbang di bobot Ini ada perbedaan sedikit Yang asli itu Bobotnya 3.100 gram 3.100 gram Sementara yang udah dimodifikasi Ini bobotnya 3.135 gram Jadi, ada perbedaan Kurang lebih sekitar 35 gram Ya, mungkin beratnya itu Sudah disetel Sama Mas Bekan Dan ini harganya Kita dari beli Kerkas asli OEM Suku Cadang Itu harganya sekitar 700 ribu Sampai 900 ribu Saya lupa Harga standarnya Terus, untuk Biaya modifikasinya Di Bitek Itu harganya 1.750.000 Jadi, kurang lebih Pengerjaan ini Sama kerkas baru 2.500.000 Di luar Ongkos kirim Kenapa ini lebih mahal? Ya, kita harus menghargai Karya seni orang ya, friend Jadi, kita bikin mesin itu kan Kayak Kayak seniman Ya, jadi kita Gak pakai yang Udah langsung jadi Banyak kan yang jual juga Yang udah langsung jadi Harganya juga lebih murah Tapi, karena Bagi kita Bikin mesin itu Seperti seni Kita juga Mau yang terbaik Untuk mesin-mesin Customer Agar Hasilnya juga maksimal Tapi, kita bisa Nyesuain kok Dengan kantong Masing-masing Customer Gitu Oke lah Kalau gitu Permulaan ini Kita pasang ini dulu Kita langsung Manggil lagi Masuryo Gaspol Oke, my friend Bisa dilihat di sini Kita melakukan Quarter Dimana Liner atau Boring itu Kita perbesar Agar piston yang kita Mau Bisa masuk ke Dalam Blok ini Setelah tadi kita Melihat proses Quarter Karena Blok ini Sudah diganti Dengan merek Moto One Tapi, ukurannya itu Ukuran 65,5 Dan pistonnya itu Piston casting Untuk itu Kita ganti lagi Kita upgrade Pistonnya Menggunakan Forging Ukuran 66 Jadi Ini adalah Piston standarnya My friend Jadi, piston standarnya itu 57,3 Kita upgrade Menjadi Piston ukuran 66 Dan kita itu Biasanya Menggunakan piston Yang modelnya Flat Atau Doomnya itu Belum dibentuk Profilnya Dia akan kelewatan Seperti ini Melebihi Blok Nah Setelah ini Kita akan ukur Kompresi Dan membentuk Profil Pistonnya itu Sesuai dengan Kemauan kita My friend Karena Kadang-kadang Kalau piston yang Udah terbentuk Profilnya Itu kurang sesuai Dengan Dengan Apa yang kita Inginkan Jadi, kita belinya Yang piston Mentah Atau piston High doom Tapi yang flat Terus kita modifikasi Sekarang ini pengukuran Untuk pengukuran kompresi Untuk pengukuran kompresi Mas Yuryo Nah, targetnya itu Mau dibikin berapa Mas Yuryo Targetnya 12 Targetnya 12 ya Kenapa Nggak tinggi-tinggi Sekalian Mas Yuryo Tinggi-tinggi Stutternya Takut rontok Stutternya Takut rontok Ngeselahnya Kayak Keras banget Keras banget Karena enak Tengah hutan Nyelah-nyelah Lain Nggak usah diselah Ditinggal Makan Gotengnya Berat Lumpur Oke friend Pengukuran kompresi Sudah selesai Nah, kita juga Udah ngetes nih Kita udah siapin Paking tembaga Kita bikin Itu ada ukurannya 0,3 0,5 Dan 1 mili Nah, untuk saat ini Kita pasang yang 0,5 ya Mas Yuryo ya Ini Paking 0,5 0,5 Jatuhan kompresinya Itu 11,7 Gitu Jadi kita Awal mula Kita akan coba ini dulu Nah, kalau misalkan Kurang tinggi Jangan khawatir Karena kita udah ada Nyiapin yang 0,3 Ini kalau kita ganti Itu menjadi 12 Kompresinya menjadi 12 banding 1 Gitu Kalau misalkan Ini ketinggian Jangan khawatir juga Ini kita udah siapin Yang 1 mili Ini Lebih rendah Kurang lebih Jadi 11,4 Kalau misalkan Pakai yang 1 mili Oke, kalau gitu Kita lanjut Sekarang Pemasangan ke Magnet Nah, kalau kalian ingat Motornya Darius Magnetnya ada Kita modifikasi Kita bubut Ya, karena Untuk mengejar RPM-nya Lebih cepat naik Berhubung Ini CC-nya Sudah besar Ini jatuhnya Sekitar 211 cc 211 cc Jadi magnetnya Itu gak kita bubut Supaya apa? Karena kan Power-nya Kemungkinan sudah besar Kalau kita bubut lagi Dia akan semakin ringan Dan itu mengakibatkan Roda itu berputar terlalu kuat Gitu Kita khawatir Kalau ketemu Jalur yang lembek Itu akan Menggali Tanah ya Jadi kita Pasuin Standar Oke, setelah ini Kita lanjut ke Cylinder head Ini cylinder head Aslinya Ini cylinder head Yang baru Yang udah kita modifikasi Oke Jadi langkah pertama Karena pistonnya itu Udah besar 66 Kita ada penyesuaian Disini My friend bisa lihat Disini Dilas Jadi supaya Gak masuk ke Blok mesinnya Jadi kita Tambahin disini Yang sebelumnya Berlegok seperti ini Kita tutup Jadi rata Nah, kita beli Cylinder headnya Baru dari Fabrik Harga Harga dealer Itu Rp750.000 Modifikasi Intech Intech Sama Ini nih Tambahan ini Ini harganya Rp200.000 My friend Ya, jadi Modif ini Sama intake itu Rp200.000 Dan kedua Kita rubah Valve-nya Valve standar Untuk ukuran X Itu berukuran 26 26 mili Ya Itu kita ganti Menjadi 28 Ini 28 mili Ini gak bisa Dicopot My friend Sudah dipasang Per clap-nya Nah Untuk In-nya Standarnya Itu 30 Dan kita ganti Ukuran menjadi 35 Jadi Clap ini Semakin besar Ya In-nya semakin besar Aik-nya semakin besar Itu kita mengharapkan Power putaran Tengah atas Juga semakin besar My friend Clap-nya Clap-nya itu Harganya Rp250.000 Untuk dua ini Dan modifikasi Dari clap kecil Ke clap besar Itu Rp700.000 Jadi udah ganti Clap-nya Dan tentunya Per clap-nya Ini menggunakan Yang racing Jadi pakai yang Jepang Itu harganya Rp650.000 My friend Dan kita juga ini Memodifikasi Turtle body My friend Ini CRF standar Dan ini kita Menggunakan 4S1M Punya Sonic Gitu Oke Untuk turtle body Sendiri Keluaran dari 4S1M Ini Rp850.000 Terus Sudah di Porting juga Nah Porting-nya Porting-nya Itu Biayanya Kena Rp500.000 My friend Oke Nah Bingung Nggak tahu Lupa Dan ini Adalah Knock'n'ass Atau Perclad Perclad Knock'n'ass Atau Campsup Perclad Lu gimana Sipin Nah teman-teman Juga bisa Melihat Prosesnya Seperti Yang ini Jadi Prosesnya Itu Adalah Kita Welding Dulu Agar Profilnya Itu Lebih Besar Daripada Aslinya Setelah Profilnya Lebih Besar Baru Kita Kerjakan Dengan Mesining Untuk Membentuk Ulang Profil Ini Sesuai Yang Kita Inginkan Durasinya Liftnya Semua Kita Kerjakan Untuk Biaya Modifikasi Campsup Ini Biayanya Itu 500.000 My Friend Jadi Untuk Tansiener Juga Kita Ganti Ya My Friend Ini Aslinya Sebenarnya Ini Juga Gak Masalah Tapi Kan Ini Udah Dimodifikasi Takut Tekanannya Berkurang Nah Untuk Mencari Amannya Kita Lebih Baik Ganti Yang Manual Ini Adjustable Gitu Ini Keluaran MP Harganya Juga Murah Meriah Ini Hanya Rp60.000 Buat Dipasang Disini Gitu First off You can get one up on me Moms Drop me off Saying Know I have my gun on me You did the least But still expect To get some type of glory How you still try to compete in the streets And damn near 40 Bitch Don't come from me Like I sent you But ain't doing shit To the same Niggas That clicked on you I got problems With niggas Who ain't got no morals Related to the guys That can open and close Ini Total Body Yang standarnya Punya CRF Ya Tapi bisa lihat Ukurannya juga Cuman segini Kecil ya Dia kalau gak salah Ukurannya itu 26, Dan ini kita ganti Ukuran 34T My friend Bisa bandingin kan Gedenya beda Biar sedotannya makin Ngot Gitu my friend Jadi ini punya sonic Kita pasang di CRF 150 Ya jadi harus ada penyesuaian lagi My friend TPS nya juga berbeda Jadi harus ada penyesuaian Di posisi kabel ini nanti Tapi yang dirubah Yang disini Yang di Pin ini Dipindahin posisi aja Semua Itu Alasannya kenapa Kita pake Sonic Kalau lihat disini sih Ini jelas Lebih pendek Lebih pendek Terus ini juga nih Masalah Injektor Nah injektor sonic Dia udah disini Di intake Jadi lebih deket Ke mesin Jadi harapannya Itu nyemprotnya Bisa lebih langsung Dibandingkan Sama punya Ini Ini kalau CRF Itu dia di Total body ya Terus ada Jarak lagi Sama intake nya Jadi Semburan bensinnya itu Agak lebih jauh sedikit Dibandingkan Punya sonic Makanya kita pake Punya sonic Jadi ini TPS nya juga kita ganti My friend Punya 4S1M Ini harganya 400 ribu Nah jangan lupa juga Kita ganti Injektor nya Pake yang racing Ini harganya 450 ribu Buat di atas Dan Ini kita ganti juga Kalau ini murah My friend Ini paling sekitar 50 ribuan lah Buat injektor nya Nahan injektor Gitu Oke jadi Untuk nalpot Kita menggunakan Dari Norifumi Merk Norifumi Yang tipe Rocket 4 Jadi ini untuk Bore up Nah kalian bisa liat Disini my friend Galer Gas jalur air Ya kan Kalian bisa liat Disini depan belakang Juga ada tulisannya Galer Gas jalur air Nah kenal pot ini My friend bisa beli Seharga 2,2 juta Itu udah komplit Sama headernya Dan ukuran tipanya itu Bagian depan 32 untuk meter luar Bagian dalam itu 29 Mantap Kita akan liat nanti Hasilnya seperti apa Keren gak Oke my friend Kita sudah berada Di penghujung Yailah penghujung Maksudnya penghujung Final setting Buat si Galer ini Ya kenapa Karena kan kemarin Kita udah kasih liat Proses pembuatan mesinnya Perakitannya Sampai pemasangan Kenalpotnya Sekarang kita tinggal Poles dikit-dikit Untuk bisa Kita nyalain Serta kita bisa Ngecek Seberapa besar Power dari si Galer ini Yang setelah mesinnya Dimodifikasi Yang pertama adalah Karena total body Sudah kita modifikasi Menggunakan Ukuran lebih besar Dan juga punya motor sonic Ya kan Nah karet filternya ini Harus disesuaikan Kebetulan Kita menggunakan Karet filter dari Selang radiator Atas L300 Kenapa kita pakai Punya mobil Karena gampang Dapetinnya Beli di toko-toko mobil Itu banyak Terus materialnya juga kuat Karena serat-serat Di dalamnya itu Menggunakan benang Nah harganya juga murah Relatif ya Dari Rp80.000 Sampai Rp100.000 Yang ini Rp100.000 Sudah berikut Tiga keleman Yang terpasang disini Gitu my friend Nah untuk melengkapi Tentunya kita juga Memerlukan Echu programmable Untuk bisa Di setting-setting Salah satunya adalah RPM limiter Yang bisa kita naikin Dan juga timing Pengapian Dan juga debit Bahan bakar Oke lah my friend Nggak pakai Nunggu lama Kita panggil aja Masuryo Untuk setting Supaya kita bisa Ngerasain motor ini Oke let's go Halo my friend Kita udah lihat tadi Sudah di setting-setting Sama Masuryo Udah dicari juga Grafik terbaiknya Dan kita sudah Mendapatkan hasilnya Jadi hasilnya Kalian bisa lihat disini My friend Yang biru ini Adalah Tenaga motor Yang standar Waktu belum diapapain Nah sekarang Ini yang merah Adalah Tenaga motor Yang sudah Mesinnya kita modifikasi Sedemikian rupa Dan sesuai dengan Harapan Saya waktu pertama Waktu bilang Akan menggeser Power ya Jadi menggeser power itu Kita mengandalkan Tengah ke atas Yang tadinya power itu Unggulan di bawah Kita menggeser Untuk menjadi Unggulan di tengah ke atas Dan ini Duktinya Oke my friend Let's go Kita baca disini Jadi saat mesin standar itu Max powernya Berada di 8 HP Itu di RPM 7000 Sekarang Itu powernya Meningkat menjadi 20,2 HP Di RPM 10.000 Nah my friend Bisa lihat semua disini Jadi di RPM 7000 8000 9000 10.000 Sampai 11.000 Ini powernya Meningkat terus Coba my friend Bandingkan Dengan waktu Mesin belum Dimodifikasi RPM 7000 Dia menghasilkan HP 8 HP Oke Begitu naik ke RPM 8000 HP Menurun Menjadi 6,8 HP Begitu RPM Dinaikkan lagi Mendekati 9000 Itu Host powernya Menjadi 5,3 HP Ya Ini perbedaannya Sementara yang udah Dimodifikasi itu 8000 RPM Itu 17,7 HP Naik ke 9000 Itu ke 19,3 HP Naik ke 10.000 Itu 20,2 HP Naik lagi Ke 10.500 Itu 20 HP Oke my friend Jadi Perbedaannya itu Sangat Mencolok Sekali Dan kita bisa lihat Disini juga Torsinya Torsi sebelum Mesinnya dimodifikasi Itu adalah 8,29 Newton Meter Di RPM 6800 Nah Sementara Setelah mesinnya Dimodifikasi Torsi yang dihasilkan Itu adalah 16 Newton Meter Di RPM 8200 Wow Perbedaan yang cukup Signifikat ya Jadi kalau misalkan Dikalinya Mesin yang belum Dimodifikasi Dan Mesin yang sudah Dimodifikasi Itu menghasilkan Tenaga 2,5 kali lipat Dari sebelumnya Mantep banget ya My friend Tapi jangan khawatir My friend Jangan Jangan Diskip dulu Karena ada Satu produk lagi Yang akan kita Pasang disini Karena ini kan Kita udah dapet nih Settingannya Secara Di atas Dino Udah dapet Tinggal nanti Kita nyobain Di jalan Nah sebelum itu Saya mau mendamain Satu part lagi Yaitu Kabel setan Kabel setan Yang tipe Pro series Yang dimana Isinya itu Ada Select 2 Dan juga Kabel Coil Yang berwarna hitam Nih P1 Oke lah Kalau gitu ya Supaya menambah Power Dan juga Menyempurnakan Pembakaran motor ini Kita akan Menggunakan ini Kita lihat Hasilnya bagaimana Sama-sama Oke Let's go Kita panggil Mas Yuryo Oke my friends Setelah tadi kita Melihat Penyempurnaan Pemasangan Atau kita bilangnya Final setting Tipis-tipis Menggunakan Kabel setan Yang pro series Dengan harga Rp 2.190.000 Sudah terpasang Di galer Dan hasilnya juga Cukup menyenangkan Karena apa Karena putaran tengah Sehingga ke atas Itu lebih baik Daripada sebelum Menggunakan Kabel setan Yang pro series Jadi dari RPM 9000 Hingga RPM 11500 Itu grafiknya Di atas Sebelum menggunakan Kabel setan Yang pro series Wah ini pasti Tenaganya juga Makin nyahut Ya kan Nah Saya juga sebenarnya Penasaran Meperan Meperan harus tahu Kita nge-Deno Menggunakan ban tahu Atau ban thrill Disini Ban motocross Ya kan Yang mungkin Mengakibatkan Banyak spin Di roller Deno kami Nah Biar saya Nggak penasaran Meperan juga Nggak penasaran Bagaimana 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 Kalau kita Mencoba Ngetes Deno Dengan Menggunakan Ban thrill Atau ban Supermoto Kalau gitu Kita sama-sama Aja Yuk Saksikan Kita panggil Masyuryo Let's go Oh I'm one Want to go Star I'm Always keep Surat With the kickback Speaking on my name Fuck Oh Terima kasih telah menonton Dengan penuh kesabaran, penuh perasaan Dan menggunakan hati sampai terharu Udah kayak sinetron layangan putus Oke my friend, jadi kemarin kan kita udah ngedyno sebenarnya pake ban pacul tuh 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 bannya tuh, ban pacul Terus kita pengen tau perbedaannya kalo pake ban supermoto Jadi ini kita pasangin, dan hasilnya itu ada perbedaan my friend Perbedaannya itu 4,6 horsepower Disini my friend bisa lihat semua Ini yang merah waktu pake ban pacul atau ban trill Yang biru ini menggunakan ban supermoto Tuh, bedanya itu 4 horsepower my friend Jadi tenaga sebenarnya motor ini adalah 24,6 horsepower Mantap bukan my friend Dengan modifikasi yang sedemikian rupa Semuanya juga dilakukan dengan hati, dengan handmade Dan semuanya juga tidak menggunakan spare part bawaan motor ini ya Jadi kayak silinder block, silinder head, sampai kerkas itu kita beliin baru semua Terus kita modifikasi, jadi itu mengakibatkan juga biaya atau cost untuk pembangunan perakitan mesin ini menjadi lebih tinggi Gitu my friend, nah untuk biaya sendiri nih Itu sekitar 20 juta 600 ribu rupiah atau 21 juta Tapi apa yang didapatkan itu ya sesuai lah dengan hasilnya gitu Kita juga berani menjamin bahwa ini akan awet karena kompresinya ini sangat rendah sekali Kompresinya sangat rendah, kamarnya itu sekitar 11,5 banding 1 untuk rasio kompresinya Nah untuk menaikkan powernya lagi kita masih bisa sebenarnya Tapi ini sudah cukup lah Karena kita memikirkan durability paling utama Terus power yang cukup smooth di bawah Tapi galak di tengah atas Seperti yang my friend bisa lihat semua Oke my friend mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya berikan Khususnya untuk modifikasi CRF galer ini Dan rasanya sudah siap untuk diadu sama si Kulum Kapan challenge-nya, kapan kita beradu di sirkuit Nanti kita akan berikan informasi di video-video selanjutnya Oke my friend kalau begitu Terima kasih buat my friend semua yang sudah setia menonton dan mendukung channel R59 Racing Yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah share Dan juga yang sudah nyalakan loncengnya Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang belum subscribe Semoga kalian selalu dimurahkan rezekinya Dan selalu dibahagiakan hatinya untuk mau men-subscribe channel R59 Racing Oke my friend terima kasih banyak buat semuanya-semuanya Saya mengucapkan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak bongkar-bongkarin bongkar-bongkarin kalau gue jadi mekanik nanti gue sudah habis gue serok-serokin coba pembelaan dong mekaniknya enggak enggak ada pembelaan karena dia salah Bin bener 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 enggak ada pembelaan soalnya kalau mereka mikirin kalau bocilah ngapa-ngapa bener kalau cuma bilang GWS GWS ya GWS mekaniknya pada budak minta servisin motor sendiri mekaniknya pada budak budak pura-pura kakak denger budak mekaniknya pada budak kirain motor yang pencairan dino cepet buit iiii 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 gotor-rotor lo buat pacaran lo sendiri lo lo harus seneng sendiri temen lu yang pacaran temen lu yang susah enggak ada lo son hahaha udah lu lu mah jadi ikut ikut lu dim-dim-dimpe lu ikut lu lu lagi apa itu lu om lu om 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 bapak cermin juga kan kayaknya kayak apa-apa lu udah datang gak ada boben kan di slo kaki di barang ngeliat dong nyemah kan apa lagi ya elah lu kirang pencairan lu ngajak kuah kirang begini aja lu ngajak kuah terus ya asal lu asal lu asal lu kan yang main judimu judi slo hahaha asal lu asal lu lu mau kena petir jews gak? ganti ganti lu yang istri kena petir jews langsung 1 miliar yang meninggal lu beninggal administrasi asuransinya keluar kena petir hahaha liyong ande tuh 3 2 1